Halo Fitnessmania, kali ini kita akan membahas tentang kalori ya mungkin yang jadi satu pertanyaan sesungguhnya adalah apakah menghitung kalori tersebut signifikan atau tidak bagi pengaturan pola makan kita, yuk kita bahas sama-sama ya jadi teman-teman sekali lagi, kalau kita berbicara kalori sendiri sebenarnya ada alat pengukur yang dipakai untuk menghitung kira-kira berapa sih energi yang akan dihasilkan oleh badan dengan mengkonsumsikan makanan tersebut tapi kalau kita tanya sama badan kita sendiri, kita tidak punya kemampuan sesungguhnya badan kita, apakah hormon tertentu yang bisa menghitung kalori itu sebenarnya tidak ada, tapi sebagai pengetahuan hari ini yuk kita belajar aja biar teman-teman tahu secara umum ya jadi kalau ada orang menghitung kalori itu lebih kepada karena nanti ada terminologi-terminologi seperti namanya kalori restriction, ada namanya kalori surplus, ada namanya kalori defisit kalori in, kalori out, yuk kita bahas bersama-sama dulu sebagai contoh misalnya, anggap saja teman-teman adalah pria atau wanita tidak apa-apa ya, beratnya adalah 70 kg nah kalau teman-teman lihat beratnya 70 kg ketika dites, kadar lemaknya ini berat kotor selalu kalau orang tanya, berat kita berapa? oh saya 70, saya 65, saya 50, itu adalah berat kotornya nah berat bersihnya adalah ketika sudah dikurangi oleh lemak sebagai contoh misalnya disini, kadar lemaknya ternyata cuma 30% bukan cuma ya, kira-kira 30% nah jadi artinya berat bersihnya dia adalah kalau 30% daripada 70 kg adalah 21 kg paham ya teman-teman sekalian ya? maka 70 dikurangi 21, maka ketemu beratnya adalah 49 kg nah dalam rumusan untuk menentukan basal metabolik atau kebutuhan kalori kita per hari sekedar hanya untuk kita hidup ya belum berbicara soal kalau seandainya kita itu keaktifannya seberapa tinggi tapi sekedar hanya buat hidup saja gitu ya rumusannya adalah dikalikan 2,2 lalu dikalikan 10 ya, ini sebuah rumus saja kita ambil saja nggak perlu kita perdebatkan tapi kira-kira kurang lebih jadi 49 dikalikan 2,2 2,2 datangnya dari mana? dari 1 kg itu sebenarnya 2,2 pound jadi 49 dikalikan 2,2 sebenarnya 107,8 kalau dikalikan 10 ketemulah 1078 yang disebut dengan namanya basal metabolik jadi kebutuhan minimal kita setiap hari untuk sekedar kita bisa hidup itu kurang lebih sekitar 1000 kalorinya nah makanya membayangkan kalau seandainya kebutuhan kalori kita kita kurangi gitu ya berarti apa tuh strategi untuk membayar itu ya bukannya boleh atau nggak boleh ada juga kan yang namanya puasa ya tapi sekali lagi nanti saya akan jelaskan kenapa kira-kira kita harus paham tentang hal ini yuk kita lanjut dulu nah dari pemahaman kita tentang si basal metabolik ini maka kita nanti akan coba mencari rumusan mana yang tepat untuk kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya apakah kita mau kalikan dari BM ini 1,3 apakah dikalikan 1,5 apa dikalikan 1,7 atau 2,0 misalnya kita mau naikkan berat badan mungkin kita pilihnya 2,0 mau memaintain berat badan mungkin 1,7 mau menurunkan berat badan mungkin 1,5 mau lebih restrik lagi kita mungkin coba 30% nya jadi ini 30% nya tambahin 50% nya tambahin kurang lebih 65 atau 70% nya ini dikalikan 2 berarti tambahkan 100% nya lagi makanya kenapa kebanyakan orang normal itu selalu dibilang total 2000 kalori per hari itu maksudnya datangnya kebanyakan dari sini tapi ini hanya sebuah gambaran teman-teman bukannya panduan baku teman-teman harus melakukan hal itu tentu tidak tapi sekedar biar tahu ya yuk lanjut lagi nah jadi disini sekali lagi kalau kita tanya misalnya total daily energy expenditure itu artinya yang kita pakai energi yang kita pakai itu jadi tergantung daripada teman-teman mau melihat disini ya nah kalau teman-teman yang memang aktif dan sebagainya tentu otomatis kebutuhannya menjadi lebih tinggi kalau tidak aktif sedentary misalnya berarti tentunya kebutuhannya lebih rendah 1 menit kita membakar kurang lebih sekitar hanya sekitar kurang lebih berapa kalori kalau teman-teman tahu kalau kita melakukan aktivitas olahraga itu aktivitas olahraga itu kurang lebih kira-kira sekitar hanya berapa hanya sekitar 5 sampai 10 saja kalori makanya yang jadi tantangan ya teman-teman ya makan martabak manis satu potong aja kalorinya udah 300 jadi bisa bayangin ya ini berarti ngutangnya berapa tuh ya kalau seandainya harus dengan olahraga kalau kita berbicara konsep daripada penghitungan kalori ini tapi kita lanjut lagi dulu jadi dari tadi misalnya kita memilih misalnya yang normal saja dikalikan 1,5 maka otomatis 1,5 dikalikan 1,600 eh ya betul ya dikalikan oh maaf 1,078 BM nya dikalikan 1,5 nya berarti keluar angkanya adalah 1,617 kilokalori per hari kebutuhan kita per hari 1,600 kalori nah teman-teman kita lihat nih rumusan ini teman-teman paham ya kalau 1 gram karbohidrat itu 4 kilokalori kalau 1 gram protein itu 4 juga lemak itu 9 kalau alkohol itu 7 nah jadi kalau kita lihat disini kita translate ke kebutuhan kita per harinya misalnya 1,600 kilokalori ya maka kita akan translate misalnya teman-teman mau memakai strateginya yaitu adalah low carbs high fat kenapa low carbs high fat karena kalau carbs nya itu low maka fat nya itu harus high paham ya teman-teman sekalian ya supaya kita bisa punya nutrisi yang cukup gitu ya karena kalau konsep kalori itu kan konsepnya kalau teman-teman dia sebagai fuel 1, sebagai tenaga 2, sebagai nutrisi kalau teman-teman tahu ya nah jadi teman-teman bisa lihat ya di satu sisi kasih kita tenaga di sisi lain dia dikasih kita kualitas makanan yang baik nah ya jadi strateginya kalau kita misalnya memakai low carbs high fat kita mau memakai konsep yang benar-benar istilahnya benar-benar ceritanya strict sekali anggap aja salah satunya yang kalau teman-teman tahu adalah kalau pendekatannya tubuh kita tidak berharap terjadi kehadiran insulin maka kita kepengen kalau bisa karbonnya rendah sekali jadi low carbs nah kalau di ketogenics itu low carbs itu setara dengan katanya maksimal sekali makan itu masuknya berarti 30 gram per hari tapi kalau seandainya misalnya low carbs saja bisa 100 gram per hari karbonnya tergantung berapa kali makan tapi per harinya jatahnya cuma segitu jadi kalau buat buat ketogenics jatah makannya paling cuma di 30 gram yuk kita lihat yuk hitungannya kalau 70% kita ambil dari lemak 20% kita ambil dari proteinnya dan 10% hanya dari karbonnya maka yang ketemu adalah kurang lebih adalah sebagai berikut jadi 10%nya daripada 1600 adalah 161 dibagi 4 jadi 40 gram proteinnya kurang lebih masuk gak dalam low carbs high fat diet masuk dia disitu masuk kah di ketogenics diet agak sedikit kelebihan 10 gram tapi gak apa-apa masuk lah proteinnya kalau kita ngambil cuma 20% daripada total kalori yang kita konsumsikan berarti proteinnya kita ambilnya 323 dibagi 4 jadi 80 gram proteinnya per hari itu biasanya kurang lebih nah ini kalau hitungannya beratnya segini berarti kurang lebih dikalikan 1 maksimal bisa 1,5 atau bahkan bisa 2 kalau seandainya misalnya dia bodybuilder atau apa ya tapi kebutuhan orang normal bahkan di Indonesia kebutuhannya bahkan cuma direkomendasikan cuma 0,7 daripada berat badan kita jadi disini kita lihat masih masuk gak kira-kira masih masuk oke nah lalu disini fatnya nah fatnya yang sangat tinggi disini ya berarti 125 gram ya fatnya berarti ini tergantung mau diambil dari sumber mana tentu pilihlah sumbernya yang apa yang alami yang apalagi yang omega 3 nya lebih besar rasionya daripada omega 6 berarti yang apa yang anti peradangan bisa dapat dari mana bisa macem-macem ya dari kuning telur dari minyak ikan dari minyak lapa MCT oil bisa dari avokado dan sebagainya ya paham ya teman-teman udah tau ya itu nah jadi dari sini udah ketemu semua jumlah makanannya nah ini nanti kita tinggal translate lagi ke sini kita mau 1 meal a day cuma 1 kali berarti langsung makannya segini bisa 2 meal a day bisa dibagi 2 berarti ini dibagi 2 bisa 3 meals a day bagi 3 biasanya dikombinasikan dengan IF kan intermittent fasting kurang lebih di berapa bisa 12-12 bisa 16-8 ya atau bahkan bisa juga 18-6 ya nah ini nanti teman-teman bisa pilih sendiri kayak gitunya nah jadi teman-teman dari sini kalau kita berbicara penghitungan kalori teman-teman bisa terjemahkan itu ke sini tapi yang mau saya sampaikan sama teman-teman adalah sekali lagi apakah penting menghitung kalori bagi strategi diet kita nah jadi orang selalu beranggapan katanya lemak itu hadir kebanyakan karena apa karena kalori yang masuk lebih tinggi daripada kalori yang keluar makanya sisanya jadi lemak katanya tapi apakah sesederhana itu teman-teman nah yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian adalah sebagai berikut ya pada dasarnya teman-teman ini nih kalimatnya yang paling penting sesungguhnya yang lebih utama itu adalah bukan berapa banyak kalori yang kita masukkan atau yang tidak kita masukkan berapa banyak kalori yang kita bakar atau yang tidak kita bakar tapi sesungguhnya adalah lebih kepada pada saat kita memasukkan makanan yang kita mesti jaga itu adalah kalau ibaratnya ada 4 elemen daripada diet teman-teman masih ingat kan yaitu adalah apa aja sumber ada penyajian ada jadwal dan satu lagi ada jumlah nah kalau kalori ini ada disini teman-teman tahu ya kalau penyajian itu kadang-kadang nanti kalau orang yang anti lemak nanti penyajiannya carinya kalau bisa gak mau digoreng gak mau pakai minyak gak mau pakai apa tapi sekali lagi ternyata yang paling penting sebenarnya adalah disini ini 2 hal teman-teman sekalian di sumber pilihan makanannya kita apa itu yang akan menentukan kualitas nutrisi yang kita konsumsikan dan yang kedua lebih kepada di jadwal makanya kenapa intermittent fasting kapan buka puasanya kapan pada saat makan jenis apa yang kita makan justru itu yang memberikan penilaian penting kenapa karena nanti hubungannya dengan apa hubungannya dengan respon secara hormonal dan juga hubungannya dengan nutrient signal yang kita konsumsikan makanan itu nanti badan akan membuat satu respon tersendiri teman-teman lihat nih disini kalau kita makannya karbo maka badan akan meresponnya apa yang akan diaktifasi tentunya adalah hormon insulin fungsi daripada hormon insulin adalah apa penyimpanan storage ketika terjadi proses storing secara teoretis akan terjadi tidak proses burning atau fat burning tidak terjadi makanya kenapa kalau teman-teman konsumsi karbo yang terlalu berlebihan apakah kalorinya maupun sedikit sekalipun tapi teman-teman trigger insulinnya maka respon insulinnya tinggi maka pada saat itulah teman-teman makanya kenapa akhirnya jadi akan menyimpan itu nanti saya kasih contohnya kedua kalau kita konsumsi protein maka kira-kira apa itu yang diaktifasi secara hormonal teman-teman salah satunya adalah mTOR yang hubungannya dengan tujuannya nanti dia akan membuat satu instruksi kepada badan untuk bentuk protein bentuk otot dan sebagainya selain itu juga ada namanya peptide YY atau peptide YY yang tujuannya adalah apa tujuannya dengan kehadiran dia akhirnya badan bisa bilang menjadi aduh kenyang cukup makanya teman-teman kalau lagi di buffet kadang-kadang makan habis itu kalau makannya banyakin protein terus aja all you can eat teman-teman pasti cepat kenyangnya tapi kalau makan karbo teman-teman gak kenyang-kenyang paham ya kenapa karbo gak kenyang-kenyang karena karbo teman-teman ingat gak konsepnya dia naik dia bantai turun dia naik dia bantai turun dia naik lagi ini yang konsepnya teman-teman lihat jadi waktu kita makan karbo karbonya naik kan waktu karbonya naik insulin hadir langsung turunin disini yang namanya hyperinsulinemia namanya turun kesini ini namanya hipoglicemia hipoglicemia nah terjadi penurunan waktu hipo disini terjadi penurunan pastikan ada signalnya bilang saya lapar maka makan lagi naik lagi lapar lagi makan lagi makanya kenapa disini disebut terjadi yang namanya apa teman-teman sekalian rollercoasternya energi kita gara-gara kita konsumsi karbo yang ber lebihan naik turun naik turun naik turun nah pada saat kita konsumsi lemak juga teman-teman juga disini ada salah satunya namanya saya sengaja putusin ini supaya biar bacanya lebih gampang ini namanya cholecystokinin jadi kalau istilahnya ini adalah hormon yang teraktifasi gara-gara kita konsumsi lemak fungsinya apa fungsinya juga sama jadi kalau cholecystokinin gitu ya kalau bahasa indonesianya itu adalah hubungannya dengan memberikan instruksi kepada badan untuk dia kenyang gitu jadi dengan kita kenyang akhirnya kita gak makan lagi nah jadi disini kesimpulannya yang mau saya sampaikan kalau teman-teman fokusnya lebih kepada penghitungan kalori maka apa yang terjadi teman-teman kita lihat minstan kalorinya 300 kilokalori ya minstan yang normal bukan yang jumbo kalau teman-teman makan steak kalorinya bisa sama 300 kalori atau bisa juga lebih benar ya tapi sekarang pertanyaannya responnya apa yang terjadi terima kasih